Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya, akhirnya. Beberapa hari yang lalu, kita tahu bekas pegawai setiausaha sulit, setiausaha kepada Razijidin telah ditahan oleh pihak SPRM. Hari ini, ada satu berita yang lebih mengejutkan. Akhirnya, diumumkan Razijidin pula akan dipanggil oleh SPRM. Haa, jawablah. Sebelum ini, Razijidin menafikan, dia tak terlibat, istilahnya juga tidak terlibat. Tapi kali ini, SPRM sendiri akan tanya Razijidin. Haa, Razijidin jawablah. Soalan nanti daripada SPRM, bila ditanya. Dan, kita tengoklah. Betulkah tak ada apa-apa terlibatan. Ataupun, akhirnya bakal akan kena dakwah pula. Kalau Razijidin pun kena dakwah, memang, hampir, hampir seratus peratus bos-bos bersatu dah kena siasat oleh SPRM, dah kena dakwah oleh SPRM, kalau dia pun didakwah. Dia ini, kalau saya tak silap, timbalan presidenkah, bersatukah, ataupun naik presiden bersatukah. Tapi tak kisahlah. Yang penting, dia pun adalah bos-bos dalam bersatu juga. Razijidin sah akan dipanggil oleh SPRM. Ini diterbitkan 24 September, hari Ahad. Hari ini hari Senin. Kita lihat nanti, bilakah Razijidin akan terpaksa menafikan penglibatan dia dan istrinya pula kali ini di hadapan SPRM. Dan, selalu pengetahuan saya, SPRM tak akan memanggil seseorang itu kalau tanpa apa-apa bukti yang perlu untuk disiasat. Kalau dipanggil itu, maksudnya memang ada yang perlu disiasat lah. Lagi pula, wang itu ataupun rasuah itu bukan sedikit. Itu melibatkan wang RM80 juta Malaysia untuk projek itu. Dan lagi, itu di Kementerian Razijidin. Kalau Razijidin tak tahu, siapa yang tahu? Kalau Razijidin bukan dia yang luluskan projek rundingan terus itu, Habis siapa yang luluskan? Kerana projek itu Rp80 juta, bukan sedikit. Bekas Menteri Pendidikan, Datuk Razijidin akan dipanggil oleh SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bagi membantu siasatan berhubung projek membabitkan percetakan buku JKF. JKF untuk prasekolah. Bernilai kira-kira Rp80 juta Malaysia. Perkara itu disahkan sendiri oleh Ketua Peseruja SPRM, yaitu Tan Sri Azambaki ketika beliau dihubungi oleh BH pada hari ini. Beliau bagaimanapun memberitahu, ada ketika ini siasatan lanjut. Siasatan lanjut mengenai kes itu masih berjalan. Katanya ada kemungkinan dipanggil, tetapi bukan sekarang. Katanya, jadi maksudnya masih disiasat kalau dia dipanggil, kalau dia dipanggil maksudnya sudah disiasat dan perlu ada sesuatu untuk disiasat. Oke, jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, BH dipahamkan SPRM masih lagi menjalankan siasatan, sepenuhnya berhubung siasatan bagi dakwaan tersebut. Malah ketika ini katanya, difahamkan, difahamkan tiada sebarang pembekuan aset yang dilakukan oleh SPRM berhubung siasatan terhadap yang membabitkan, yang membabitkan, apa itu, proyek percetakan buku yang bernilai kira-kira 80 juta itu. Nah, jadi selepas ini, adakah kita akan melihat satu lagi? adakah kita akan melihat satu lagi episode di dalam negara Malaysia bila ada lagi akaun akan dibeku? Tak mustahil, tak mustahil kalau akaun dia pun dibeku lagi. Jangan pula selepas ini akaun bersatu kena beku lagi. Takkanlah setiap kali pun akaun bersatu kena beku, bukan. Oke, jadi setakat ini difahamkan, tiada sebarang pembekuan aset yang dilakukan oleh SPRM, walaupun dua individu sudah pun ditahan semalam. Sementara itu, BH sudah pun menghubungi Razik Jidin menerusi aplikasi WhatsApp. Berhubung perkara itu, namun masih lagi belum mendapat maklum balas setakat jam 2 petang kemarin. Semalam, Timbalan Ketua Peseruja Operasi SPRM, Datu Sri Ahmad Kusairi Yahaya, mengesahkan penahanan dua individu, termasuklah bekas setiausaha politik kepada seorang bekas menteri kanan. Mereka ditahan jam 11 malam, ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM di Putrajaya. Sebelum pendaftar Mahkamah Magistrat, Putrajaya itu Nur Adilah Halil membenarkan permohonan SPRM untuk menahan reman kedua-dua suspek itu selama 4 hari, bermula hari ini sehingga 26 September. Susulan itu, Razik Jidin tiba-tiba muncul dan memberikan satu kenyataan yang menafikan beliau terlibat, terbabit dalam sebarang dakwaan berkaitan siasatan rasuah ke atas satu projek, projek rundingan terus percetakan buku JKF untuk prasekolah yang membabitkan jumlah sebanyak 80 juta ringgit Malaysia. Katanya, saya tiada sebarang kaitan dengan percetakan buku JKF untuk prasekolah sama sekali. Saya tiada sebarang kaitan dengan syarikat OTR1 dan ON and ONLY tersebut katanya. Tambahnya lagi, istrinya pun tiada sebarang kaitan dengan syarikat ATR1 and ONLY tersebut. Perkara ini jelas kepada sesiapa yang sanggup membuat carian ke atas syarikat ATQ-1 and ONLY berkenaan katanya yang mengesahkan dua pegas pegawainya itu sudah ditahan. BS semalam telah pun melaporkan projek itu membabitkan percetakan buku JKF untuk prasekolah yang bernilai kira-kira 80 juta ringgit membabitkan sebuah kementerian secara rundingan terus. Suspek pertama berusia dalam lingkungan 20-an yang bertugas yang juga bekas setiausaha politik kepada seorang bekas menteri kanan menangkala suspek kedua ialah pemilik syarikat yang berusia lewat 50-an. Mereka dipercayai bersubahat nah ini dia mereka dipercayai bersubahat dengan bekas menteri kanan itu untuk meminta dan menerima rasuah melalui syarikat suspek kedua daripada kontraktor sebagai balasan meluluskan projek percetakan itu secara rundingan terus kata sumber itu. Kes itu disiasat di bawah seksyen 16 kurungan E kurungan B akta SPRM 2009. Tentang ada perempuan yang dihormati sekalian apakah Razijidin akan menjadi orang seterusnya yang didapati disyaki didakwa melakukan kesalahan ketika ada kuasa dan kepada Razijidin bekas menteri kanan ini tak payah nak takut kalau benar. Kalau tak ada apa-apa kesalahan saya fikir tak payah takut kerana keadilan di negara Malaysia adalah keadilan yang terjamin tidak ada apa-apa salah guna kuasa di dalam di dalam apa itu perundangan Malaysia jadi berani kerana benar memang risau lah takut lah kerana ada salah kita tunggu nanti dengan adil suara rakyat bergembang di channel ini bye-bye